Baiknya Sina dapat kami laporkan bahwasannya pada momen silaturahmi Bang Dul atau bakal calon wakil Gubernur DKI Jakarta ini melakukan kunjungan seperti itu di kawasan BCI Cengkareng Jakarta Barat dimana pada momen tersebut Bang Dul alias Rano Karno ini berencana akan soan kepada mantan Gubernur Jakarta terdahulu seperti Presiden Joko Widodo, kemudian juga Ahok dan juga Anies Baswedan menurut Bang Dul ini pihaknya perlu melakukan ini untuk menata nantinya bagaimana Jakarta ke depannya namun untuk saat ini pihaknya sedang berupaya mengatur pertemuan dengan Gubernur terakhir Jakarta yakni Anies Baswedan namun untuk Ahok Bang Dul mengatakan bahwasannya sudah berbincang secara baik melalui lewat forum-forum seperti WhatsApp ataupun juga forum melapat internal lainnya dan menurut Bang Dul itu sendiri nantinya perbincangan yang akan dilakukan antara IA dan juga Anies Baswedan ini akan berkaitan dengan bagaimana cara membangun Jakarta kemudian juga akan membahas soal program-program pembangunan di Jakarta terdahulu terutama ataupun termasuk perubahan dan juga program-program pembangunan di Jakarta yang saat ini mangkrak contohnya dari Bang Dul itu sendiri mencontohkan pembangunan yang mangkrak itu seperti pembangunan JIS atau Jakarta International Stadium menurut Bang Dul stadion JIS itu sendiri merupakan stadion yang bagus namun infrastruktur transportasinya belum selesai dia pun menyinggung soal tiang-tiang LRT yang sudah ada namun karena belum terselesaikan dengan baik sehingga LRT tersebut itu belum terlaksana menuju JIS sehingga menurut Bang Dul ini perlu ada percepatan yang harus dibahas pada pembangunan Jakarta selanjutnya untuk dia mengatakan bahwasannya perlu bertemu dengan mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan pasalnya menurut dia nantinya LRT yang akan dioperasionalkan menuju Jakarta International Stadium merupakan proyek dinas pekerjaan umum dan juga penataan ruang atau PUPR sehingga perlu adanya harmonisasi antara pemerintah pusat dan juga dinas PUPR agar tercipta percepatan pembangunan JIS termasuk infrastruktur trafiknya agar bisa selesai dengan baik untuk itu Bang Dul mengatakan bahwasannya nanti pada pengujung sebelum dia dicoblos oleh masyarakat seperti itu dia akan memastikan bahwasannya akan terlebih dahulu soalan kepada Bapak Anies Baswedan demikian Yustina kembali kepada Anda Terima kasih Rekan Nuryatul Hikmah wartawan-wartakota atas informasi dari Anda kami nantikan informasi terbaru lainnya selamat bertugas kembali Berikut kami tampilkan pemencara wartawan kami bersama Rado Karno bakal calon wakil gubernur Jakarta Sedang di Rage ya Kalau Pak Hauk saya minta maaf ya Bukan gak perlu pertunan Setiap hari pasti WA Pasti dia ini Tapi artinya ada forumnya memang kita akan ketemu Banyak Pak Hauk memberikan masukan kepada kita Apa yang mesti kita lakukan Apa yang harus kita lanjutkan Begitu juga Bang Anies Bang Anies sudah kita coba mengatur waktu Cuman mungkin memang dalam tanda kutip Bang Anies yang terakhir Sebelum kita kita juga harus ketemu Pak PJ Karena itu juga bagian Jakarta ini kan juga Sisanya dilanjutkan oleh Pak Heru kan sebagai PJ Jadi memang ya waktunya bisa panjang Oh mau bahas apa sih yang dulu permasalahan Kenapa gak selesai Apa sih perkendala utamanya Ya maaf misalnya kita bicara JIS misalnya kan Stadion bagus tapi infrastruktur transportasinya belum selesai Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia